Yang kamu hormati, saya Muhammad Jabal serta tim Assalamualaikum sebagai umat Islam yang dimulakan oleh Allah SWT pertama-tama marilah kita panjakan puji dan puja syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rakyat dan hidayatnya sehingga pada kesempatan malam hari ini hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 kita masih diizinkan untuk berkumpul dalam rangka menghaji acara pengajian akbar dan saat ini kita berkumpul dalam keadaan yang berakhir tidak lupa aku kita sampaikan salam serta salam kita kepada Nabi Muhammad hadirin yang saya hormati sebelum dimulainya pengajian akbar dengan tema merajut ukuat dalam pimpin keberagaman saya selaku pembawa acara mohon izin untuk membacakan susunan acara seperti berikut acara yang pertama adalah pembukaan yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang ketiga adalah sambutan-sambutan yang berikutnya adalah acara ini yaitu pengajian dan yang terakhir adalah doa penutup selanjutnya kita menuju ke acara pertama yaitu pembukaan marilah kita semuanya bersama-sama membuka acara pada malam hari ini dengan pembacaan basmala Bismillahirrahmanirrahim selanjutnya kita menuju ke acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Ustadz Roshidi dengan ayat suci Al-Quran surat Al-Jajalah ayat 11 dan surat Al-Jajalah ayat 11 kepada Ustadz Rosh, ini terlibat Mas yaitu terima kasih Alhamdulillah. 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 Al-Fatihah Al-Fatihah Sambutan yang pertama, kami persilahkan kepada Bapak Maksuddin SPD MSI Selaku Ketua Pakmir Maju Al-Hudaya dan Panjir Pengajian Akbar Kepada beliau kami, silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syekh Muhammad Yomir yang terhormati Kamat Badamaran yang terhormati Kapalsek Badamaran yang terhormati Dan posamil Badamaran Atau yang mewakili yang terhormati Yang terhormati pulang Kelurahan Karangsekul Ketua LKMK Karangsekul Babi Kamcidmas Wilayah Karangsekul Babi Kesa Wilayah Karangsekul Ketua RW Sekelurahan Karangsekul Kemudian Yang terhormati Dari Panitia Dari Panitia Safaridakwa Syekh Muhammad Jabir Kemudian Pengurus Masjid Al-Hidayah Kelurahan Karangsekul Para Ketua RT Se-Wilayah Karangsekul Ketua Karangetaluna Bina Muda Kelurahan Karangsekul Kemudian Para Pemuka Agama Dan Pemuka Masyarakat Kelurahan Karangsekul Serta Para Hadirin Panjir Akbar Pada Malam Hari Ini Yang Hadir Di Masjid Al-Jayah Kelurahan Karangsekul Alhamdulillah Rambil Alamin Pada Kesempatan Malam Hari Ini Kita Tinggal Bisa Nyaksikan Bersama Hadirnya Cahaya Madinah Orang Soleh Dari Tanah Madinah Mudah-mudahan Hadirin Semua Yang Hadir Di Masjid Al-Jayah Ini Kejibretan Kesolehannya Alhamdulillah Amin Ini Adalah Selalu Anugerah Yang Luar Biasa Yang Tidak Pernah Terbayang Oleh Kami Selaku Takmir Masjid Al-Jayah Kelurahan Karangsekul Salah dan Salam Semoga Tetap Terserah Kepada Usahasana Kita Nabi Muhammad Selamat Salam Para Keluarga Sahabat Dan para Bikud Yang Tetap Setia Ikuti Salah Yang Dibawanya Hadirin Semua Yang Kan Hormati Yang Berbahagia Kami Selaku Ketua Takmir Masjid Juga Ketua Panitia Yang Pasti Mengucapkan Terima Kasih Sekali Alhamdulillah Kepada Sehwar Jafir Yang Tersor Hadir disini Karena Ini Adalah Satu Anugerah Yang Luar Biasa Banyak Yang Mendaftar Dan Tertolak Untuk Menghadirkan Beliau Dan Alhamdulillah Ini adalah Pasit Al-Jayah Yang Terakhir Dalam Kesapa Liga Wah Beliau Di Kurbalingga Luar Biasa Alhamdulillah Kesempatan Langkah Perlu Hadirin Jaman Ketanggi Bahwa Hari Kamis Kami Dikoling Oleh Panitia Sapan Dikawa Apakah Bersegiat Tempatan Untuk Hari Sabtu Langsung Kami Jawab Ya Insya Allah Hari Kamis Hari Kamis Kami Gerak Cepat Kamis Itu Juga Kami Langsung Rapatkan Dengan Para Pengurus Masjid Al-Jayah Kemudian Tadi Malam Kami Langsung Hadirkan Semua Yang Terlibat Pada Malam Hari Jadinya Adalah Sekali lagi Anugerah Yang Luar Biasa Alhamdulillah Kemudian Ini Kami Jaga Ucapkan Terima kasih Sekali Atas Terawuhnya Pak Sendiri Ini Tamu Undangan Yang Mana Ini Juga Undangan Mendadak Ada Yang Undang Kami Undang Tadi Malam Ada Yang Tadi Baru Saja Hanya Ya 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 Mohon Maaf Sekali Semua Tahun Undangan Mohon Maaf Keterbatasan Kami Tapi Yang Pasti Kamu Ucapkan Terima Kasih Atas Rawunya Pandelen Semuanya Jadi Wadah Jaman Sekalian Jangan Siasakan Kesempatan Tahun Hari Ini Untuk Menyimak Kajian Bersama Syek Mohamad Jabir Yang Bertemakan Merajut Kuhuat Dalam Binkai Keberagaman Jadi Kami adalah Punya Cita-cita Menyakukan Semua Elemen Masyarakat Dari Berbagai Background Inilah Bersatu Madalah Kita Bersatu Umat Islam Ya Jadi Merajut Kuhuat Dalam Binkai Keberagaman Hadirin Semuanya Mohon maaf Kami tidak Bisa Panjang Lebar Sekali lagi Kami ucapkan Terima kasih Atas Gayung Bersanggupnya Semua Yang Terlibat Hingga Terlaksananya Kegiatan Pada Malam Hari Akhirnya Astagfirullah Nantim In Nallaha Gawur Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berikutnya Sambutan Yang Kedua Sambutan Yang Kedua Akan Disampaikan Al-Uqamat Pada Bapak Samo SIP Kepada Yang Kami Panggil Untuk Menuju Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu Wassalamualaikum Al-Asrafil Anbiya Wal-Uqam Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa ashabihi Assalamualaikum Amalabba Yang Kami Hormati Syekh Muhammad Jabir Al-Famdulillah Bisa Hadir Di Tengah Tengah Yang Kami Hormati Korolim Korolama Koros 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 Sipilis Yang Kami Hormati Jejaran Koros Kincang Atau Yang Kami Hormati Ibu Nurah Beserta Perangkat Kenurahan Karang Sentun Yang Hormati Para Ketua NW Ketua LP Kemudian Yang Hormati Para Jamaah Masjid Alhamdulillah Ketua 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 Hormati Karang Sentun Dan Hadiri Dengan Diri Pertama Barilah Kita Panjakan Ketua Disyukur Bahada Alhamdulillah Atas Sebenarnya Rahmat Dan Nikmat Sehingga Pada Malam Hari Alhamdulillah Kita Masih Diberikan Kesehatan Kesempatan Sehingga Dapat Bersilaturah Dalam Rangka Pengajian Akbar Yang Alhamdulillah Pada Malam Hari Ini Dihadiri Oleh Beliau Ustaz Sheikh Muhammad Jabir Yang Kebetulan Barangkali Bapak Ibu Sering Melihat Cuma Melalui Media Sosial Layar Televisi Dan Juga Mungkin Youtube Dan Sebagainya Tapi Alhamdulillah Pada Malam Hari Ini Hajirin Khususnya Warga Masyarakat Nurhan Karang Sentul Bisa Bersama Sama Bertemu Langsung Dengan Video Di Tengah Tengah Kita Alhamdulillah Ibu Alhamdulillah Kayaknya Suatu Terbanggaan Bagi kita Masyarakat Karang Sentul Khusususnya Khususnya Warga Khususnya 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 Sebetulnya Beliau Tadi malam Sudah Memberikan Tausia Di Masjid Agung Darussara Mungkin Ada Sebagian Teman-teman Yang Sudah bisa Hadir Di Masjid Agung Darussara Tadi malam Mudah Mudah-mudahan Malam Malam Hari ini Bisa Hadir Lagi Bersama Dengan Beliau Untuk Bersama Menimbang Itu Mumpung Beliau Berada Di Kabupaten Murbadinga Dan Alhamdulillah Melalui Pak Saifuddin Beliau Bisa Hadir Di Tengah Tanah Kita Bapak Bapak Yang Kami Hormati Tentunya Pada Kesempatan Yang Sangat Baik Ini Kami Berkesan Mari Kita Bersama-sama Selalu Meningkatkan Keinginan Kita Untuk Bersama-sama Menuntut Ilmu Karena Menuntut Ilmu Kewajiban Kita Sebagai Umat Musil Yaitu Kewajiban Dari Kita Dilahirkan Sampai Dengan Akhir Belahayat Oleh Oleh Karena Itu Bapak Ibu Yang Bersama-sama Mendengarkan Tau Siah Yang Akan Disampaikan Oleh Bio Seh Muhammad Jabir Dan Mudah-mudahan Pertemuan Yang Pertama Ini Tidak Bukan Yang Terakhir Jadi Suatu Saat Bisa Berhubung Kembali Bersama-sama Dengan Bio Bapak Ibu Yang Bapak Ibu Yang Dapat Kami Sampaikan Kami Teruskan Merasa Hal Juga Ketika Bio Bisa Berhadir Di Tengah Kita Yang Tidak Isang Pak Saya Juga Di Undang Tadi Malam Saya Kaget Apa Bisa Hadir Dari Dari Alhamdulillah Bio Bisa Hadir Tengah-tengah Kita Mudah-mudahan Apa Yang Dini Hati Kita Allah Dibalas Dengan Bahana Dari Allah Subhan Amin Selanjutnya Sambutan Yang Ketiga Dari Pantia Safari Pengajian Ustaz Ferry Merjani Kepada Ustaz Kami Tersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wahda Wassalatu Wassalam Alamallah Nabiya Ba'dah Amar Ba'an Yang Kita Merhati Bersama Guru Kita Syekh Muhammad Jabir Semoga Allah Sehatkan Beliau Sehingga Terus Bisa Menyebarkan Ilmunya Khususnya Untuk Masyarakat Indonesia Yang Kami Hormati Bapak Cama Yang Semoga Tidak Bersen Melihat Kami Karena Dari Zaman Corona Ini Sering Repoti Pak Cama Dulu Sering Di Semprit Nama Pak Cama Mendatangkan Seng Di Musim Corona Ada Seng Husein Ada Seng Hanas Ada Seng Muhammad Yang pertama Kemudian Seng Muhammad Yang kedua Tapi Kali ini Tidak Izin Pak Soalnya Seng Corona Lagi Yang Yang Kami Hormati Bapak Kapal Sek Tadamaran Bapak Yang Mohon Kini Bapak Dan Pos Ramil Tadamaran Ibu Lurah Kak Sentul Saya Baru Tahu Kalau Lurah Ibu Saya Kira Tadi Istrinya Pak Cama Sampai Saya Salah Tahu Seng Untuk Belum Saya Sampaikan Yang Kami Hormati Ketua LKMK Karang Sentul Yang Kami Hormati Baking Kampri Nas Wilayah Karang Sentul Baking Sa Wilayah Karang Sentul Ketua Takmir Masjid Al Hidayat Bapak Sa Budin Seluruh Ketua RW Sewilayah Karang Sentul Seluruh Ketua RT Sewilayah Karang Sentul Kemudian Ketua Karang Taruna Bina Muda Karang Sentul Dan Seluruh Alim Ulama Sesepulan Bini Sepul Muslimin Dan Muslimat Semuanya Rahimani Warahim Akumullah Bersyukur Malam Hari Ini Malam Spesial Malam Akhat Yang Biasanya Bapak Ibu Kalau Tidak Ke Alun Alun Ya Paling Di Depan Televisi Yang Muda Biasanya Paling Di Depan HP Tapi Alhamdulillah Malam Hari Ini Malam Ahad Kita Spesial Di Hadapan Orang Orang Sholet InsyaAllah Di Hadapan Syekh Muhammad Jabir Abid Allah Ini Ini Suatu Kenikmatan Yang Wajib Untuk Kita Syukur Kemudian Berdirinya Kami Di Depan Ini Tidak Lama Lama InsyaAllah Sudah Melihat Jam Terus Ini Bapak Ibu Ada Bukan Yang Ditung Dunggu Tapi Kami Diminta Untuk Menjelaskan Agenda Syekh Selama Empat Hari Di Perubaringan Jadi Titik Ini Malam Hari Ini Di Masjid Al-Hidayah Karang Sentul Adalah Titik Terakhir Dan Yang Terakhir Katanya Yang Paling Banyak Barokah Nama Dimulai Dari Rabu Malam Dari Kejobor Kemudian Kamis Pagi Sampai Sore Tiga Titik Jumat Pagi Sampai Jumat Malam Sekian Titik Hari Sabtu Ini Dari Pagi Sampai Malam Hari Ini Lima Titik Syekh Pun Sejatinya Badannya Sudah Olah Tapi Karena Ingin Ketemu Dengan Masjid Al-Hidayah Karang Sentul Masyarakat Wilayah Karang Sentul Wilayah Padamara Maka Meskipun Melah Jazatnya Beliau Belah-belah Untuk Datang Kemarin Alham Kemudian Yang Berikutnya Akhidda Safari Darwah Syed Muhammad Ke Purbalingga Adalah Satu Dalam Merangkah Untuk Silah Purrohim Dengan Jamaah-jamaah Yang Ada di Purbalingga Karena Dari Tahun 2014 Syed Muhammad Sudah Sering Bolak Barik Ke Purbalingga Tahun 2022 Ini Sudah Kali yang Kedua Kalau Tidak Salah Yang Kedua Datangnya Syed Muhammad Ke Purbalingga Adalah Dalam Dalam Rangkah Mensukseskan Program Dari Pondok Pesantren Tahfir Quran Ibn Masbud Gemuruh Padamara Purbalingga Yang InsyaAllah Sudah pada Tau 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 Jadi Datangnya Syed Ke Purbalingga Untuk Waktu Ini Adalah Salah Satunya Dalam Angka Mensukseskan Program Dari Pondok Pesantren Tahfir Lepur Anjir Masud Purbalingga Dimana Pondok Pesantren Hari Ini Sedang Dalam Proses Tahap Penyelesaian Gedung Aula Tahfir Center Beliau Datang Untuk Membantu Kami Dan Untuk Sama-sama Mengajak Banyak Kau Muslimin Untuk Terlibat Andil Di Dalam Penyelesaian Gedung Tersebut Maka Singkat Singkatnya Kami Selaku Perwakilan Dari Sian Mohamad Tim Yang Membawa Sian Mohamad Maka Kami pun Malam Hari Ini Mengajak Bapak Ibu Sekalian Untuk Ikut Andil Dalam Program Tersebut Dari Daerah Kejogor Sampai Yang Sore Tadi Semuanya Bergotong Raya Untuk Ikut Dalam Program Ini Maka Kami Mengajak Sifatnya Ajakan Bukan Paksaan Silahkan Sesuai Dengan Kemampuannya Maka Kami Membuat Izin Misalnya Dengan Muter Botol Lampu 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 Moga Untuk Tim Bisa Untuk Sambil Mengedarkan Apa Yang Dibawa Silahkan Dan Kami Juga Ucapkan Terima Kasih Atas Sambutan Yang Luar Biasa Jemaat Yang Masya Allah Ini Anak Anak Mas Mas Mbak Bapak Bapak Ibu Masya Allah Ini Berudak Dan Akhir Setiap Malam Minggu Sepertinya Atau Tidak Oke Al Jaman Salam Berapa Kak Saya Budin Masya Allah Tapi Jangan Sampai Malam Hari Ini Kita Ngaji Barang Besok Subuh Kosong Ini Masih Maka Pulang Pulang Naji Dari Majid Al-Hidayah Ini Menjadi Tambahan Iman Tambahan Takwa Untuk Diri Kita Jangan Sampai Besok Subuh Malah Kesianan Oke Seperti itu Bapak 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 Sekalian Rafi Mani War Rafi Makhum Allah Tidak Bertanjang Kata Tidak Berlebar Tutur Kata Itu Yang Mungkin Bisa Kami Sampaikan Sembali Muter Silahkan Kami Kembalikan Kepada Moderator Sekian Wassalamualaikum War Matulahi Wabarakatuh Akhirnya Yang Ditunggu-tunggu Sampailah Kita Di Acara Nanti Yakni Pengajian Akbar Pada Malam Hari Ini Dengan Tema Merajut Uhwah Dalam Bintai Keberagaman Marilah Kita Sambut Sheikh Muhammad Jabir Kepada Yang Kami Muliakan Dan Kami Selamat Persilah Sambut Alhamdulillah 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 Selamat malam 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 Terus Selamat malam 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 Khususnya untuk adik-adik yang hebat, luar biasa, hadir bersama kita. Dan juga akhawat masjid, adik-adik semua yang luangkan waktu yang hadir di masjid, hadir di majlis ilmu. Saya senang sekali. Bapak ibu, saya senang ketika hadir di masjid, membawa anak ini. Semoga anak-anak semua menjadi anak salih. Salih, ayah berani. Salih, ayah berani. Salih, ayah berani. Ya Allah berikan amurah kepada kami, istri dan anak-anak keturunan yang salih, salih, ayah berani. Mereka yang membuat hati sayat Tuhan, ya Allah berani. Salih, ketika melihat mereka, ya Allah berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatih, ayah berani. Al-Fatih, ayah berani. Saya merupakan hadir di masjid, ya Allah berani. Saya merupakan hadir di masjid, ya Allah berani. Siap? Ayah. Mereka yang hadir di masjid. Saya merupakan hadir di masjid. Siap? siap ya, yang bisa jawab, saya kasih hadiah, hadiahnya apa, saya kasih furus tau furus? oh, tau semua ini kalau furus amin, ini malah Bismillah Suratul Fatiha Alhamdulillahi Rabbim Amin setiap hari paling minimal kita baca Suratul Fatiha berapa kali siapa yang bisa jawab dan sekaligus baca Al-Fatiha maju ke depan sini ayo cepat, ayo jangan ada yang jawab yang bisa jawab, maju ke sini ayo Bismillah mana, ayo sini ayo, jemaat ini Alhamdulillah Alhamdulillah Bismillah pertanyaan saya kita baca suratul Fatiha tiap hari berapa kali? berapa? 17 kali? dari mana? jangan dari ibu dari mana? bisa jadi 18 15 kita tidak tahu 17 itu dari mana? jadi soal betul Masya Allah salat apa? salat apa? salat faftul bisa baca apa kemudian? ya 10 selamat menikmati 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 saya tanya lagi kan tadi anda berkata baca ayat kursi sesudah salat sebelum tidur pagi dan berdang sebelum tidur baca ayat kursi kira-kira ada ayat selain ayat kursi enggak yang sunnah baca sebelum tidur siapa yang bisa jawab atau sunnah apa saja yang kita laksanakan sebelum tidur sebelum tidur bapak ibu kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikmati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau suka apa yang beliau amalkan gimana cara beliau makan gimana cara beliau minum gimana cara beliau tidur gimana kalau mau tidur baca anda ketika tidur baca apakah ketika bangun baca apakah ketika masuk rumah baca apakah ketika keluar dari rumah baca apakah ketika baki baju ketika baki baju baru ketika lepas baju semua kehidupan ada zikertan dua amalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruntunglah beruntunglah beruntung dari kemudahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudahan dari Rasulullah sallallahu alaih Ayo, siapa yang bisa. Ayo, jangan cewain lagi di nandigo. Jangan kalahnya. Ayo, coba musah wang dulu. Ayo, coba. Siapa yang bisa. Ayo, dari aku at misangga. Ayo, siapa yang bisa. Ibu-ibu bisa gak ibu? Mana? Ayo, masuk, maju. Mawahdian gak? Ayo, siapa yang berani? Ini ayat sebelum itu, saya baca. Dua ayat. Akhir surah Al-Baqarah. Kalau baca ayat itu, dalam hadis, Nabi SAW, Al-Kafatah. Mencukupi. Mencukupi apa? Kata ulama, ada dua makna. Mencukupi, Dua ayat, saya kasih hadiah. Ayo. Dua ayat yang tadi. Yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Ayo. Dua ayat. Dua ayat. Dua ayat. Anak-anak itu modal. Anak-anak itu modal. Nanti setelah meninggalkan dunia, Supaya pahala menadil terus dari waratun salih, dari anak salih. Yang menjaga salam. Menjaga Al-Quran. Menjaga ibadah. Itu yang membuat orang tua-nya sunat di alam bumi. Itu yang membuat orang tua-nya bahagia terus di dunia akhirat. Kalau dunia anak salih. Karena itu, ajarilah agama Islam. Ajarilah Al-Quran. Walau pun sudah berkesan. Jangan biarkan, jangan dibaksa, jangan dibaksa. Jangan. Di awal, paksa. Paksa terus. Sampai jadi biasa. Setelah jadi biasa, jadi cinta. Itu tahapannya. Di awal, paksa. Boleh ada beberapa cara. Kalau hafal, saya kasih hadiah. Kalau salah saya, kalau jaga salah, terima waktu. Yang satu bulan, saya bawa hadiah. Mau apa-apa, hadiah apa, kasih. Boleh. Boleh. Tengah-tengah dan maharah dengan anak dunia. Untuk apa? Bukan tujuannya malah. Tapi untuk memperbaiki hundi. Alhamdulillah. Supaya ayah, ibu, 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 ibu. Tengah, ibu. Tengah, ibu, 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 ibu. Tengah, senang, nanti. Dunia dan hadirat. Berarti di awal perlu dibaksa. Ketika dibaksa terus, insya Allah sebentar lagi. Jadi biasa. Biasa dia jaga salah. Biasa baca Al-Quran. Bukan biasa main. Biasa jaga salah dengan Al-Quran dan lainnya. Setelah biasa terus, terakhir pun catria jadi cinta. Setelah ibu, 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 ibu. yang beruntung, ayah ibu yang beruntung karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ila ma'tal abdu yang sering kita dengar hadis itu Bapak Ibu, ini yang terakhir saya tutup dengan hadis ini ila ma'tal abdu inqadu'a amalu ketika semua orang itu meninggal, terputus amalannya terputus karena dia bisa salat, sudah mati, sudah meninggal tidak, dia bisa salat dia bisa puasa, dia bisa sadaqah dia bisa piawoleh tidak ada kebanyakan lagi tapi masih ada kesempatan lagi bagaimana caranya ila ma'talab, kecuali ada tiga hal yang pertama sadaqatun jahriyah sudah meninggalkan dunia tapi bahagiannya terus melalui setiap halimah kenapa? karena beliau dunia tanah dia wakaf tanah tersebut dunia rumah dia wakaf umat gak dunia tanah gak dunia rumah tapi infak untuk al-umah ini infak sebagian dari harta membangun besantren infak membangun sesuatu butung di ma'at di buntuk besantren anak-anak yang baca Al-Quran dalam itu selama mereka membaca Al-Quran walaupun ayah ibu meninggalkan dunia bahagian menangis itu namanya wakaf sadaqat jahriyah tumus jahriyah tumus tidak berhenti sampai ya Allah kiam sekarang di Madinah kalau bagi umrah bapak ibu ada satu gedung hotel besar namanya wakaf Uthman ibn Affan karena itu milik sahabat Rasulullah Uthman ibn Affan bayangkan seribu empat ratus tahun masih nama beliau sampai saat ini dia wakaf tana sekarang baru hubung besar mewah uang semua untuk fukaran masakir muhtan uang itu semua dihitung pahala kepada Uthman ibn Affan karena beliau dia wakaf tana itu awaran cerdas meninggalkan dunia tapi masih pahalannya terus sodak ketujan karena itu nanti di akhir mohon izin bapak ibu ada sedikit ajakan dari tim untuk membantu pembahunan ma'ad ibn Affan ibn Affan usahakan semua dunia infat sutur dibagi akhirat bukan mandiri bagi ujian bagi akhirat dan uang itu yakin kalau kita setur di sana terlibat terus nanti ketemu di akhirat bukan sesuai nominan yang kita kasih satu juta dua juta dua juta ketemu ketemu berdiaman karena Allah berfirman yudhaifu lima insyaAllah melibat di akhirat ini yang pertama supaya pahalan yang menalih wakaf sadaqah jahil yang kemudian ilim yud yud tafak bihe ilim yud manfaat misal adanya turis buku adanya kunya misal adanya jahil atau bantu buku ini salah satu yang masuk sadaqah di mana banyak kebutuhan untuk pesantren atau di mana mana buku agama islam atau quran kalau membantu wakaf buku ilmu quran atau lain selama mereka melihat bahalan menalih menalih terus ini yang kedua yang ketiga anak salih itu anak berdoa selama yasar istighfar baca quran amal salih sadaka dan lain semua yang lakukan anak dia ayah dan ibu dapat kenapa ayah dan ibu dapat karena mereka yang mendidik supaya jadi salat siapa yang menjadikan salat siapa yang menjadikan quran siapa yang bawa anak-anak di masjid ayah dan ibu karena itu bapak ibu korong korong takut jawab kita semua sebagai orang tua mendidik anak-anak urusan orang tua tugas orang tua bukan hadiah bekerja membawa makan dan minum bukan bukan membangun rumah untuk anak-anak bukan tugas orang tua mendidik anak-anak menajatkan islam menajatkan salat urusan usahakan bunuh bisnis setiap hari seminggu sekali kumpulkan anak-anak baik ayah ma'am ibu kumpulkan anak-anak semua ajarlah gimana salat bisa jadi anak pun bisa salah kita enggak tahu ajarin gimana cara salat coba cek salat niat benar kan gimana bacaan Quran coba tanya ayo anakku masuk kamar mandi bisa gak gimana cara masuk sesuai sunnah rasul rasul mohon maaf ajarin anak kalau sudah selesai kawal di kamar mandi cara cucinya gimana cara tersihnya gimana jawab sempit di antara anak-anak masuk kamar mandi kawal hajar pipis atau lainnya dia gak cuci gak bersih itu bahaya salah satu azab dalam kubur seorang yang kawal hajar khususnya air itu cuci dia kawal hajar tapi gak bersih itu mendapatkan asal dalam kubur bisa jadi anak-anak ketika muhumat pipis langsung dia pakai celana sunjana kan banyak kenapa karena belum ada yang ajari kenapa malu jangan malu ajari lah anak-anak ajari dalam islam itu mudah ajari terus setiap amalan yang dia bukani dia rasakan ayah dan ibu menyebabkan pahala karena itu bapak ibu dan selalu berdoa jangan lupa berdoa untuk anak-anak ya Allah aslih li al-anak ya Allah berkira anak-anak jadikan anak-anak anak-anak yang baik anak-anak yang salih ya Allah saya tidak bisa saya tidak saya tidak bisa saya saya tidak bisa mencari anak-anak ya Allah saya serahkan kepada untuk ya Allah ya Allah ya Allah berikan kepada kami anak-anak yang salih ya batu wikilah mereka lignunilah mereka dari segala kuburkan ketika anak-anak salih baik hafiz turhan jatuh salat jangan lupa berdoa untuk anak-anak siap insyaAllah siap bapak semoga seluruh jamaah masjid dan hidayah diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala selam ya dalam hijayah istifah manijak Allah sampai akhir hayal amin ya rabban amin terima kasih jazakum allahu khair itu saja dari saya semoga bermanfaat sebelum tutup saya mau sampaikan dua saya sering sampaikan kepada jamaah karena dua ini singkat dan sangat luar biasa yang baca dua ini insyaAllah masuk surga apa dua Allahumma inni as'alukal jannah Allahumma adik-adik sudah baca belum Allahumma Allahumma inni as'alukal jalan nabi sallallahu alaihi wa sallam berserda baru siapa yang membaca dua ini tiga kali tiga kali saja langsung surga bidu'a surga surga ini ini kamu baca doa yang Allah masukkan ia di dalam surga luar biasa berarti yang berdoa bukan ustaz bukan guru bukan syek melainkan surga yang di doa kan kamu baca doa ini berapa kali tiga kali ayo tiga sama sama baca doa ayo adik-adik ayo siap ayo sama sama Allahumma inni as'alukal jannah Allahumma inni as'alukal jannah Allahumma inni as'alukal jannah Alhamdulillah sudah tiga kali yakin saat ini surga bermohon kepada Allah yang masukkan seluruh jemaah masjid dan hidayah ke dalam surga ya Allahumma semoga kita yang hadir di malam yang mulia ini di masjid dan hidayah di karan sentul semoga kita berkumpul lagi di dalam surga amin ya Allahumma terima kasih jazakum allahu khair baratallahu fikum semoga kita berjumpa lagi dalam kebaikan kalau kita tidak berjumpa di dunia insya Allah berjumpa di surga amin ya Allahumma sebelum tutup insya Allah kita sedikit ada ajakan mohon jemaah yang punya kemampuan siap membantu diri sendiri bukan membantu pesantin yang di menurut berbaliknya melainkan membantu diri sendiri karena itu berkah hanya kebaikan balik kepada kita kepada harta dan keluarga kita semoga terima kasih baratallahu fikum rafallahu anni wa'anku wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh selanjutnya terima kasih untuk menutup acara ini kamu persilahkan untuk dua mohon izin ibu untuk tadi yang disampaikan oleh saya menitakan diri apa yang disampaikan oleh saya jadi bapak ibu sekalian karena malam hari ini saya mau lanjut pulang ke Jakarta maka sebelum beliau kembali ke Jakarta untuk menunaikan kewajiban-kewajiban lainnya saya Muhammad Jabir ingin memberikan kenangan-kenangan ingin memberikan hadiah dan hadiah ini bisa dijamin tidak ada di pasar perubaringan pasar segamas apa yang lain yang tidak ada hadiah khusus diberikan langsung oleh saya Muhammad kemudian nanti juga silakan untuk maju ke depan diambil hadiahnya diterima hadiahnya beserta sertifikatnya dan bisa foto bareng Sheikh Muhammad karena min adat ini adatnya orang Indonesia karena senang banget foto seperti ini jadi hadiah ini terbatas mohon maaf tidak mungkin semua jamaat yang hadir ini berapa ribu ada 4.000 5.000 jujur tidak bisa kami beri semua hadirin tetapi yang dapat insyaallah yang Allah pilih orang-orang yang meruntung yang Allah gerakan hatinya hadiahnya kurang lebih 30 biji kalau tidak salah kurang lebih untuk 20 sampai 30 orang untuk siapa itu untuk yang mau membantu program kami program Sheikh Muhammad yaitu program penyelesaian rumah surga di dunia kenapa rumah surga di dunia karena rumah ini tempat ini adalah tempatnya para menghafal Al-Quran ahlullah wa fosok keluarganya Allah di dunia dan orang-orang yang diposiskan oleh Allah tempat mengajinya anak-anak menghafal Al-Quran tepat menghafal yang anak-anak yang terus akan menghatankan Al-Quran yaitu Aula Taktib Sentar Ibn Masud Gemuruh Badamara Burbanika maka karena waktunya sudah malam saya juga mau ke Jakarta nanti dipilih oleh Ustadz Azir siapa yang berhak menerima hadiah tersebut hadiah ini jarang banget dan tidak diperjual kemudian kepada Ustadz Azir kami berselaskan baik hadiri jamanan selamat Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih kepada Ustadz Ferry yang sudah memberikan kesempatan jamanan yang dimulihkan Allah subhanahu seperti yang tadi disampaikan bahwasannya tujuan daripada kegiatan safari danwa guru kita Sheikh Muhammad Jabir jauh-jauh dari Jakarta tidak lain adalah untuk mendukung program melahirkan generasi-generasi Al-Quran di Indonesia salah satunya mendukung program mulia yang diusung oleh Pondol Besantren Ibn Masud dan Alhamdulillah Sheikh bisa hadir disini tentunya dengan harapan agar semua jamanan yang hadir pada kesempatan ini turun serta ikut bersama-sama mendukung perjuangan mulia walaupun saat ini kita bukan seorang menghafal Al-Quran mungkin tidak hafal Al-Quran tidak purjus tapi minimal kita berjuang bersama mendukung perjuangan dalam mencetak generasi-generasi Al-Quran di Indonesia mudah-mudahan dengan kita mendukung mendoakan bergabung mempunyai satu visi-visi yang sama dalam program mulia ini Allah catat menjadi saksi baik di hadapan Allah S.W.T setiap kurung ayat Al-Quran yang dibaca oleh Pak Santri Santri Mekafah Al-Quran yang ada di Markas Quran Ibn Masud dan Alhamdulillah Pondok Santri Ibn Masud ini sudah memiliki tujuh cabang ya tujuh cabang di Burbalingga dan kami ini dari Jakarta Ibu ya dari Jakarta bersama Sheikh untuk mensupport mendukung program mulia ini oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh zamanan Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang tadi sudah ikhlas Rito menginfakkan hartanya untuk perjuangan dakwah mencetak generasi Al-Quran di Indonesia khususnya di Kabupaten Burbalingga mudah-mudahan infak saudara yang tadi diberikan besar ataupun kecil Allah ganti dengan rizki yang lebih baik lagi amin ya Allah amin oleh karena itu jamaah singkat waktu di akhir acara ini kami mengajak kepada jamaah semua yang hadir pada kesempatan ini yang tentunya adalah hamba-hamba pilihan Allah karena kami hanya memfasilitasi saja kami hanya mengajak saja untuk jamaah yang hadir pada kesempatan ini untuk sekali lagi berinfak sedekat terbaiknya sekali lagi kami mengajak pada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan ini untuk sekali lagi bertransaksi langsung dengan Allah membelanjakan harta terbaiknya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala infak sedekatnya jangan khawatir tidak mesti malam ini infak sedekatnya tidak mesti ditunaikan sekarang malam ini cukup berniat saja cukup berkomitmen saja menguatkan hati menguatkan iman yakin kepada Allah bahwa Allah yang akan mengganti dari setiap harta yang dibelanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ada pun jaman yang nanti ikut bergabung berinfak terbaik yang seperti tadi saya sampaikan infaknya tidak mesti sekarang boleh besok boleh lusa boleh minggu depan boleh bulan depan dicicil boleh satu kali dua kali tiga kali boleh malam ini bersepakat untuk berniat saja dulu bagi jaman yang nanti ikut bergabung berinfak terbaik tim akan mencatat data diri jamanan tujuan pencatatan ini untuk ketertiban administrasi yayasan Qur'ani Ibn Masbud bagi jamanan yang nanti dicatat datanya oleh panitia tim akan memberikan kartu atau semacam kwitansi yang di dalam kartu itu ada nomor rekening resmi yayasan Qur'ani Ibn Masbud jangan khawatir ibu bapak yang infaknya tidak besi sekarang itu boleh ditransfer ada nomor rekening yang nanti akan diberikan oleh panitia setelah transfer tinggal nanti konfirmasi ke nomor whatsapp atau admin yang ada di kartu komitmen bagi jamanan yang nanti ikut bagi faktor baik pada kesempatan malam ini syekh akan memberikan hadiah ataupun kenang-kenangan dari guru kita syekh Jabir padahal kenang-kenangan ini tidak banyak hanya kami berikan kepada 20 orang saja yang terpilih untuk bergabung berjuang bersama melahirkan generasi Al-Quran di Indonesia nah ada pun hadiah atau kenang-kenangan yang itu adalah mud nabawi mungkin diantara jamaah ada yang pernah melihat atau mendengar tentang mud nabawi mud ini adalah alat akar yang biasa dipakai Nabi Muhammad s.a.w. untuk menangkan zakat mandi dan berburu mud ini tidak diperjual belikan karena diharamkan kita berjual beli di dalam masjid mud ini diberikan hanya sebatas apresiasi tanda terima kasih dari guru kita Syekh Muhammad jadi kepada jamaah yang ikhlas itu membelanjakan karta terbaik untuk mendukung kondok santrek Ibn Masjid yang ada di kurbalikan oleh karena itu mud ini Bapak Ibu sekalian diproduksi khusus oleh Yayasa Syekh Ali Jabir yang bertujuan untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad s.a.w. karena ini termasuk alat untuk menghidupkan sunnah yang mati dan insya Allah ketika menggunakan mud ini dalam kehidupan sehari-hari baik mengatasi sakat atau mandi dan berbutuh insya Allah mendapatkan keberkahan karena Nabi S.a.w. bersabda di dalam hadir suhaif Allah berikanlah berkah pada mud dan suhaif kami Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian di masjid-masjid sebelumnya ada yang ikut bergabung 15 orang 20 orang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala di masjid ini lebih banyak lagi yang ikut bergabung berinfak terbaik untuk mendukung program mencetak generasi Al-Quran di Indonesia khususnya di wilayah Burlingga oleh karena itu kami berikan kesempatan kepada 20 orang jamaah yang ikhlas Ridho yang pada malam hari ini menginfakkan harta terbaiknya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala 5 juta rupiah saja 5 juta rupiah ini tidak mesti dibayar sekarang boleh ditransfer besok lusa minggu depan bulan depan boleh dicicil boleh transfer 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali silahkan tinggal nanti konfirmasi saja ke nomor admin yang ada di kartu ada pun hadiah tenang-tenangan boleh langsung dibawa pulang dan diserahkan langsung oleh guru kita Syekh Muhammad Jabir kita berharap berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan banyak diantara jamaah yang tergetar hatinya untuk mempersamai perjuangan bersama guru kita untuk melahirkan generasi Al-Quran di Indonesia oleh karena itu kami berikan kesempatan kepada jamaah semua yang hadir pada kesempatan ini untuk ikhlas Ridho sekali lagi membelajarkan harta terbaiknya senilai 5 juta rupiah yang saja apabila ada diantara jamaah Bismillah kuatkan hati kuatkan iman yakin kepada Allah Allah yang akan mengganti Allah yang akan membalas dari setiap harta yang dibelanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala apabila ada diantara jamaah Bismillah silahkan boleh angkat tangannya dan langsung maju ke depan jangan ragu-ragu 5 juta rupiah pertama Bismillah ada sebelum acara ini kami tutup silahkan apabila ada boleh langsung maju ke depan untuk mendukung program mencetak generasi kurhani khususnya di wilayah Purbalingga bersama kondok pesantren kurhani Ibnu Masul Bismillah 5 juta rupiah pertama tidak mesti malam ini infaknya boleh ditunaikan besok boleh dicicil boleh juga ditransfer minggu depan bulan depan silahkan apabila ada Bismillah silahkan ada sebelum acara ini kami tutup Masya Allah berbuka terbiasa takbis Allah Akbar satu orang yang ikut berjuang bersama di jalan Al-Quran silahkan Bapak boleh maju ke depan Insya Allah ini tidak bermaksud untuk kriak Insya Allah ini memberikan motivasi untuk yang lainnya silahkan Insya Allah 5 juta rupiah kedua Bismillah Insya Allah ini tidak bermaksud untuk kriak tidak bermaksud untuk sombong Insya Allah ini memberikan motivasi untuk yang lainnya silahkan 5 juta rupiah kedua Niatkan untuk almarhum Almarhumah kedua orang tua kita Ayah hatta kita Mudah-mudahan Menjadi lagang amal jari yang untuk mereka Dan mudah-mudahan Menjadi untuk sekilap Dari setiap hajat-hajat kita Dikabulkan oleh Allah Sudah ada satu orang Sekarang kami berikan kesempatan 5 juta rupiah Kedua Ada lagi? Sebelum hajat ini kami Tutup, boleh hajat istri Boleh hajat anaknya, boleh hajat keluarganya Untuk berjuang bersama-sama Dalam melahirkan Al-Quran, Masya Allah 5 juta rupiah kedua Kita sama-sama aminkan ya Yang mengangkat tangan pada kesempatan Malam ini, menghilfah Hartanya di jalan Allah Kita aminkan mudah-mudahan Segala hajatnya Dikabulkan oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbi Mudah-mudahan Ditenikan anak-anak Keturunannya Dijadikan oleh Allah Para penghapal Al-Quran Amin ya rabbi Sudah ada tiga orang Rasulullah Ibu bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Pertemuan ini adalah pertemuan Atas visi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak puasa kita Atas pertemuan ini Yang mempertemukan dan memisahkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Tinggal bagaimana kita Dalam kesempatan ini Mau mengambil kesempatan mulia ini Atau melewakannya begitu saja Ibu dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Harta kita makan setiap hari Pasti akan terbuang kembali menjadi sebuah kotoran Harta kesempat-sifat Harta yang kita kumpulkan Pasti akan kita dihargakan Dan akan menjadi warisan Dan hanya akan menjadi rebutan Tetapi harta yang dimelajarkan Dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala Ini kaya harta tersebut Menjadi milik kita Di akhirat nanti akan bekal Untuk akhir hayat kita Silahkan Ada lagi? Masya Allah Tadi takdir ya silahkan Boleh aja anaknya boleh? Masya Allah Kita doakan sama-sama Mudah-mudahan anaknya Dijadikan para penghafal Al-Quran Amin Ya Allah Masya Allah Silahkan Jika masih ada Boleh Bapak-bapak ataupun ibu-ibu Monggo ya Langsung saja Jangan ragu-ragu ya Masya Allah Silahkan Masya Allah Luar biasa ya Banyak sekali ternyata Mujahid Mujahidah Apa-apa pilihan Allah Malam ini Yang mempersamai Perjuangan Al-Quran Masya Allah Luar biasa Silahkan Bapak-bapak Ibu-ibu Jika ada Silahkan Jangan takut Ria Mudah-mudahan Bunda Panjang Atau Masya Allah Masya Allah Masya Allah Silahkan Niapkan Untuk Amat Amat Kedua orang Tuhan kita Insya Allah Menjadi Lata amal jariah Untuk kita semua Silahkan Nanti dicatat Nanti dicatat dulu Setelah dicatat Kemudian Tim akan Memberikan Kartu Untuk bisa Mendapatkan Nomor rekening Dan nanti Insya Allah Bisa ditransfer Dan konfirmasi Ke nomor Admin yang ada Ada lagi Serum tutup Karena Hati yang Terbatas Jadi Kami berikan Kesempatan Beberapa saat lagi Masih ada Belum Ada ya Baik Ibu Bapak Imuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala Sekali lagi Ini adalah Ajakan Infak terbaik Ini bukan Jual beli Ini bukan Jual beli Ini adalah Ajakan Infak terbaik Bagi zamanan Yang ikut bergabung Mengangkatan Menginfakkan Artanya Di jalan Allah Jangan khawatir Yakin Allah Akan mengganti Dengan rezeki yang lebih baik Tidak hanya Diganti di dunia Dan juga Insya Allah Diganti Di akhirat Dan insya Allah Akan menjadi Naungan Apalagi Infak Yang diberikan ini Untuk program Al-Quran Dan ini Untuk menjadi Ahal jadinya Kita Karena orang yang cerdas Bukan seorang Hilmuwan Yang bisa membangun dunia Orang yang cerdas Adalah orang Yang mempersiapkan Bekal Untuk hari akhirnya Itulah orang yang Cerdas Yang sesungguhnya Oleh karena itu Yang semua yang hadir Pada kesempatan ini Ini kesempatan Untuk kita berjuang Bersama Melahirkan Generasi-generasi Al-Quran Di Indonesia Silahkan Jika masih ada Masih ada beberapa Buat lagi Kami berikan Kesempatan Sebelum Acara ini Kami tutup Ada lagi? Ada Silahkan Boleh Langsung Maju ke depannya Masya Allah Buat biasa Niakkan ya Bu Mungkin kita Belum sempat Memberangkatkan Haji Orang tua kita Memberangkatkan Umroh Orang tua kita Tapi sudah Wafat Sudah meninggal Niakkan Untuk mereka Karena orang Yang sudah meninggal Orang yang sudah Wafat Tidak butuh Makanan yang enak Tidak butuh Rumah yang mewah Tidak butuh Kedaraan yang bagus Mereka butuh Dona Kiriman Pahala Dan anak-anaknya Yang masih diberikan Kesempatan hidup Di alam dunia ini Silahkan Jika masih ada lagi Boleh Langsung Maju ke depan Ada? Ada Masya Allah Luar biasa Silahkan Masya Allah Luar biasa Masya Allah Luar biasa Ada ya? Silahkan Jika Masih Ada Silahkan Silahkan Boleh Yang mau bergabung Sebelum Ditutup Masya Allah Ada lagi Ibu-ibu Bapak-bapak ada Yang sudah Tergetar Hatinya Tergerak Jiwanya Untuk Membersamai Perjuangan Mulia ini Silahkan Baik Jika Mungkin Ada diantara Jamanan Yang masih Lagu-lagu Atau mungkin Malu-malu Untuk maju ke depan Boleh silahkan Nanti Colek Panitia Ya Insya Allah Nanti dibantu Oleh Panitia Kami disini Hanya Mengajak Saja Memfasilitasi Saja Ya Silahkan Baik Ibu Bapak Yang dimuliat Allah Subhanahu Karena waktu Sudah malam Dan sebentar lagi Sheikh Akan pulang ke Jakarta Mohon doanya Mudah-mudahan Diberikan keselamatan Sheikh bersama tim Selamat Sampai tujuan Masya Allah Luar biasa Semangatnya Ya warga Karangsetul Luar biasa Mudah-mudahan Dimanggurkan Wilayahnya Amin Ya Rabbal Masya Allah Karena Himpam Sedekat ini Dipergunakan Untuk di wilayah Purbalingga sendiri Untuk Kondor pesantren Bintu Maslud Yang ada Di Purbalingga Dimana Kondor pesantren ini Mengkader Para santri-santri Penghafal Kurhan Untuk melahirkan Generasi-generasi Al-Quran Khusus di Kabupaten Purbalingga Ya Masya Allah Silahkan Ada lagi Ada Bapak Ayo Bapak Masya Allah Luar biasa Bismillah Masya Allah Luar biasa Silahkan Ibu-ibu Bapak-bapak Boleh Ya langsung Boleh Ajar anaknya Boleh Boleh Ajar anaknya Ke depan Boleh Boleh Ajar istri Ajar suami Boleh Boleh Ajar Petantak Sorghananya Boleh Silahkan Ada lagi Sebelum tutup Cukup ya Baik Karena masih ada Beberapa hadiah Kenangan-kenangan lagi Karena tadi Kuotanya 20 Kami berikan Kesempatan Kepada jamanan Yang mungkin Belum Berkesempatan Infak terbaik 5 juta Karena ini adalah Ajangan infak terbaik Allah tahu Batas kemampuan kita Kami berikan Kesempatan Kepada semua jamanan Yang hadir Supaya bisa Terlibat Semuanya Untuk ikut Bergabung Berinfak terbaik Yang mungkin Belum berkesempatan Infak terbaik 5 juta Boleh Yang ingin Infak terbaiknya 3 juta rupiah Silahkan Yang kemampuannya 2 juta rupiah Silahkan Yang kemampuannya 1 juta rupiah Bismillah Boleh langsung Maju ke depan Masih ada beberapa Hadiah lagi Untuk jamanan yang lain Yang mungkin Berkesempatan Berinfak terbaik 3 juta 2 juta 1 juta Silahkan Boleh maju ke depan Masya Allah Luar biasa Silahkan Sesuai kemampuan kita 1 juta 2 juta 3 juta 100 juta Silahkan Boleh ya 1 juta rupiah Tidak sampai Jual sawah Tidak sampai Jual sawah Insya Allah Kalau ganti Apalagi tidak Mesti sekarang Boleh besok Boleh musah Boleh jinggu depan Ini komitmen saja Berniat saja Kalau nanti dalam Perjalanannya Mohon maaf Karena umur Tidak ada yang tahu ya Belum selesai Komitmen sedekahnya Gimana Allah sudah Katak menjadi Pahala sempurna Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Kita sudah Bermiat Berinfak terbaik Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Silahkan Ibu Jangan khawatir ya Insya Allah Tidak akan ada Deployer Dan ke rumah Karena ini infak Infak terbaik Silahkan Ayo silahkan Ya silahkan Yang satu juta Dua juta Tiga juta Bismillah Silahkan Insya Allah Bermang capat ya Mudah-mudahan Kita doangkan Jadi kumatih ya Amin Silahkan Ya Ibu Silahkan Boleh 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 Silahkan Ibu Silahkan Ibu Silahkan Ya Nanti Kalau mau cari fotonya Bisa di whatsapp aja Kemani dia Nanti fotonya Kwek saya ustaz boleh silahkan mau sendiri boleh mau barang-barang boleh silahkan ada lagi boleh sebelum tutup silahkan lihat kamera pak ibu lihat kamera ya silahkan masya Allah ibu langsung saja langsung yang paling dia mohon diperhatikan ya supaya dicatat ibunya supaya dicatat yang infat dicatat silahkan ayo ibu langsung ayo ibu silahkan silahkan sambil kita menemukan yang lain kita sama-sama bersawak mudah-mudahan dengan wasilah timfa sholat sholat hadir wajiz saling mudah-mudahan setelah ajar kita dikatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sholat wa ta'ala sholat wa ta'ala kita doakan mudah-mudahan selalu sehat wa rahasia Sukses dalam menjalankan aktivitas Sehari-hari Amin Ya Rabbal Amin Sampai jumpa wa tuhmoh salamu minta kecil halimu ya silahkan ya silahkan ya yang mau tunai Mau case silahkan Yang mau transfer monggo Silahkan Ada lagi ibu silahkan Baik terima kasih kepada seluruh jamanan Yang sudah ikut Serta berpartisipasi Kami mengucapkan terima kasih Kepada seluruh jamanan Ibu-ibu bapak-bapak yang sudah Rela ikhlas pada malam ini Mendukung program Melahirkan generasi Al-Quran Untuk wilayah khususnya Kami mengucapkan Demikian dari kami Mohon maaf Apabila ada kekurangan Ketirakan kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Kita tutup dengan doa yang dikirim oleh Sayyid Muhammad Jabi Kami bersilakan kepada Sayyid Muhammad Jabi Sekarang peserta untuk berdoa bersama Di latarus dan dikirim oleh Bismillahirrahmanirrahim Kita tutup majlis ini dengan doa Semoga ya Rabb, hajat kita Semua yang terhadir di majlis Dijaburi Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Al-Fatihah